Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin Ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Mari kita sama-sama Memuji dan memuji Allah SWT Kalimat yang paling indah kita keluarkan Dari hati yang paling dalam Pujian kepada Allah SWT Atas nikmat dan karunianya Yang senantiasa Sampai detik ini menghiasi diri kita Mudah-mudahan Semua yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Kita sadari Itu pemberian dari Allah SWT Yang ditujukan untuk beribadah Kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita berupaya Untuk menjalankan Ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT Kemudian juga salawat berita salam Semoga tetap tercualah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Keluarganya kepada para sahabatnya Juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita yang berupaya Untuk mempelajari perjalanan hidup baginda kita Nabi Muhammad SAW Kemudian juga keluarganya Para sahabatnya juga orang-orang Salih terdahulu Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Yang kelak pada hari kiamat Kita berkumpul dengan mereka Amin amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan yang lalu Kita membahas sebuah kaedah Wa'ashiruhunna bilma'ruf Pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik Maka kita sebagai seorang suami Maka saya gianya mengetahui Kewajiban-kewajiban kita Untuk ditunaikan sebagai hak istri-istri kita Sehingga kita bisa menjalani kaedah ini Dalam bermuamalah Kepada orang-orang yang lebih khusus Di hadapan kita Yaitu istri-istri kita Dengan cara yang baik Begitu juga Para istri hendaknya juga sama Melakukan yang baik Terhadap kewajiban-kewajiban mereka Atas hak suaminya Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kita akan membahas kaedah Yang berkaitan dengan keimanan seseorang Terhadap sebuah janji Yang itu menjadi motivasi Pegangan dan juga sandaran hati Kepada Allah SWT Yang akan menjadikan dirinya optimis Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Allah tidak akan menyalahi janji Inilah kaedah yang kita akan bahas Pada kesempatan yang berbahagia ini Kaedah ini Diambil di dalam surah Al-Hajj Ayat ke-47 Allah SWT berfirman Walayyuklipallahu wa'dah Bahwa Allah sekali-kali Tidak menyalahi janjinya Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ini adalah kaedah Prinsip pokok dalam Al-Quran Dalam masalah keimanan Yang berkaitan erat dengan realita Yang dirasakan oleh umat hari ini Dimana semua umat Di belahan dunia Sangat erat Kaitannya dengan Apa? Kaedah yang kita bahas Pada kesempatan yang berbahagia ini Dimana umat-umat Merasakan perubahan-perubahan Yang serba cepat Yang disangka oleh sebagian bahwa Telah keluar dari sunnah Allah SWT Padahal Perkaranya tidak demikian Oleh karenanya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Mari kita sejenak Merenungi Firman Allah SWT Yang dijadikan sebuah kaedah Dalam prinsip hidup kita Walayyuklipallahu wa'dah Allah tidak pernah Sekali-kali menyalahi janjinya Ayat ini Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Konteknya adalah Ancaman Allah SWT Kepada orang-orang yang ingkar Yang tidak mau beriman Kepada Allah SWT Kemudian mereka yang Menyikapi dakwah Islam Dengan cemoh Dengan ejekan Dengan penentangan Dan Pendustaan yang mereka lakukan Sehingga Allah SWT Berfirman Wa'iyyukad dibuka Faqad kaddabat qablahum Min kawminuhi Wa'adun wasamud Wa'qawmu Ibrahima Wa'qawmu Luti Jika mereka orang-orang Mendustakan kamu Wahai Muhammad Maka sungguh Mereka telah Mendustakan juga Sebelum mereka Kaum Nuh Ad dan Samud Dan kaum Ibrahim Dan kaum Lut Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Orang-orang yang menentang Da'wah Yang dibawa oleh para nabi Bukan hanya mereka yang menentang Di akhir Kenabian Yang diutus pada akhir jaman ini Yakni Nabi kita Muhammad S.A.W Akan tetapi juga Umat-umat terdahulu juga Banyak yang menentang Mencela Mendustakan Dan mengejek Da'wah yang dibawakan oleh para nabi Dan rasul Maka Ejekan yang paling Besar Yang mereka lantarkan Oleh kaumnya Kepada para nabi Adalah Minta disegerakan azab Mereka Menunggu Siksaan atau azab Yang ditimpakan Kepada orang-orang yang ingkar Orang-orang yang kufur Orang-orang yang tidak mau beriman Mereka tahu Kalau mereka beriman Mereka akan mendapatkan kebahagiaan Ada pun kalau mereka Tidak beriman Maka mereka akan Ditimpa azab Oleh Allah S.W.T Sehingga Dengan dalil inilah Mereka mengejek Para nabi dan rasul Untuk segera Diturunkan azab Kepada mereka Kalau memang Para nabi dan rasul itu adalah Benar Maka perhatikan Allah S.W.T Mengabadikan di dalam firmannya Maka Maka kata Allah S.W.T Dan mereka Meminta kepadamu Agar azab itu Disegerakan Padahal Allah Sekali-kali Tidak menyalahi Janjinya Sesungguhnya Satu hari Di sisi Tuhanmu Itu adalah Seperti seribu tahun Menurut perhitunganmu Dan Berapa banyak kota Yang aku tangguhkan Kata Allah S.W.T Tidak diadab Kepadanya Yang penduduknya Berbuat zalim Kemudian Aku ajab mereka Dan hanya Kepadakulah Kembalinya Segala urusan Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah S.W.T Lihat Bagaimana Mereka meminta Diturunkan Azab Allah S.W.T Ketika mereka Tidak beriman Kepada Allah S.W.T Dan tidak Mengikuti petunjuk Yang dibawakan oleh Para nabi dan rasul Sebagai sebuah janji Yang dikabarkan Oleh para rasul Kepada kaumnya Barang siapa Yang mengikuti petunjuk Maka akan mereka Mendapatkan hidayah Dan barang siapa Yang menentang Petunjuk mereka Mereka akan Mendapatkan adab Dan Janji ini Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah S.W.T Allah sama sekali Tidak akan Pernah menyalahi Bagi orang yang Tidak beriman Pasti adab Akan ditimpakkan Kepada mereka Ketika mereka Meminta Disegerakan Maka Sejatinya mereka Adalah Bukan tidak Beriman Bukan tidak Percaya kepada Kerasulan Tetapi mereka Sebetulnya Mengejek dan Mendustakan dakwah Para nabi dan rasul Oleh karenanya Allah juga menyebutkan Dalam ayat yang lain Dan mereka Meminta Kepadamu Agar adab itu Disegerakan Padahal Allah sekali Tidak akan Menyalahi Janjinya Maka Lihat Bagaimana Kaum-kaum Yang diutus Kepada mereka Dari Para nabi dan Para rasul Terdahulu Banyak mereka Yang mendustakan Para nabi dan rasul Lalu Allah S.W.T Berbagai macam Adab dan siksaan Menimpa kepada mereka Dalam sejarah Kita gali Di dalam Al-Quran Kita bakal menemukan Mereka kaum Yang ditimpa Kematian Dengan ditenggelamkan Di bumi Ada yang ditenggelamkan Di lautan Kemudian ada yang Diturunkan Hujan Batu Dari atas Sehingga menimpa Mereka Dan berbagai Macam siksaan Allah S.W.T Sehingga Ini menunjukkan Janji Allah Adalah benar Bagi mereka Yang tidak beriman Mereka yang mengkufuri Risalah Allah S.W.T Yang disampaikan Melalui para rasulnya Maka Disini kita bisa Mengetahui Bahwa janji Allah S.W.T Tidak akan pernah Menyalahi Oleh karenanya Sahabatku yang dirahmati Allah S.W.T Ketika Orang-orang Yang menentang Dakwah para rasul Mereka Meminta Disegerakan Dan isinya Bukan hanya Tidak beriman Tetapi mereka adalah Sebuah ejekan Sehingga Allah Menyebutkan Wa'iyyukad dibuka Wa'iyyukad dibuka Dan jika mereka Orang-orang musrik Mendustakan Ya lihat Mendustakan Dan mereka Jika mereka Mendustakan Kamu Ini artinya apa? Bahwa Orang-orang musrik Sebetulnya Meyakini Risalah itu Benar Akan tetapi Mereka tidak Mau beriman Dan mereka Mengejek Kalau betul Itu adalah Risalah yang Datang dari Allah Segerakan Turunkan Adem Seperti umat-umat Terdahulu Disegerakan Tetapi Nabi S.W.T Tidak memiliki Daya Dan upaya Dalam segera Menyegerakan Itu hanya Janji Allah S.W.T Di sini Allah S.W.T Memberikan Dorongan Kepada Nabi kita Muhammad S.W.T Semua Celaan Semua Dustaan Ejekan Cemoah Dari orang-orang Kafir Quraish Maka Jangan menyedihkan Hatimu Wahai Rasulullah S.W.T Bahwa Ingat Janji Allah Itu akan Benar Tidak akan Pernah Menyalahi Oleh Karenanya Ketika Orang-orang Kaum Mushrik Yang menentang Nabi S.W.T Seolah-olah Mereka Mengatakan Kalau Muhammad Itu benar Dalam Ancamannya Karena Nabi S.W.T Juga membawa Risalah Yang diutus Kepada Nabi-Nabi Dan Rasul Terdahulu Dengan Memberikan Kabar Gembira Kepada Mereka Yang beriman Dan Ancaman Kepada Mereka Yang Mengingkarinya Maka Orang-orang Kapir Quraish Juga Membuat Ejekan Dengan Mengatakan Kalau Muhammad Itu Benar-benar Apa Namanya Hak Bahwa Kalau Nabi Muhammad Itu benar Maka Akan Datang Ancaman Dan Nisaya Ancaman Itu Akan Disegerakan Bagi Kita Jadi Mereka Juga Meminta Untuk Disegerakan Adab Diturunkan Kepada Mereka Oleh Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Juga Mengabadikan Di Dalam Al-Quran Lihat Bagaimana Mereka Mengejek Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dengan Meminta Segerakan Adab Dan Ingatlah Ketika Mereka Orang-orang Musyrik Berkata Kemudian Allah Juga Abadikan Di Dalam Ayat Yang Lain Dan Mereka Bertanya Bila Manakah Kapan Kemenangan Itu Datang Jika Kamu Benar-benar Orang Yang Beriman Waktunya Kapan Ancaman Itu Datang Bagi Kami Yang Kufur Kemudian Segera Diajab Kalau Memang Kalian Benar Lalu Allah Subhanahu Menyebutkan Perhatikan Sahabat-sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Pada Jaman Terakhir Diutusnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aduh Sallam Allah Tidak Mengadabnya Secara Langsung Seperti Umat-umat Terdahulu Ketika Nabi Nuh Alih Sallam Sudah Dicala Dicaci Didustakan Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Mendoakan Untuk Ditimpakan Maka Disegerakan Adab Kepada Mereka Begitu Juga Kepada Para Nabi Dan Rasul Lainnya Tetapi Pada Jaman Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Allah Tidak Akan Menimpakan Secara Langsung Seperti Umat Terdahulu Karenanya Allah Menyebutkan Di dalam Al-Quran Fa'am Laitulil Kafirin Lalu Aku Tangguhkan Adabku Untuk Orang-orang Yang Kafir Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Menunjukkan Jawaban Ini Tentang Ejekan Orang-orang Mushrik Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Didatangkan Segera Siksaan Jangan Kalian Menjanjikan Bahwa Siapa Yang Tidak Beriman Akan Muncul Siksaan Dan Berbagai Macam Sementara Kita Sekarang Masih Hidup Kemudian Masih Menikmati Pemandangan Kenikmatan Dunia Dan lain Sebagainya Maka Disini Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengakhiri Dengan Ayatnya Aku Menangguhkan Kepada Orang-orang Yang Kufur Sehingga Penangguhan Ini Adalah Diperuntukkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Mereka Supaya Mereka Bersenang-senang Dalam Dunia Kemudian Menikmati Dunianya Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiba-tiba Akan Meniksa Mereka Ini Sudah Janji Allah Makanya Dari mana Kita Tahu Bahwa Ini Akan Direalisasikan Maka Allah Subhanahu Menyebutkan Wa layyuh Lipallahu Wa'dah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama Sekali Tidak Akan Pernah Mengikari Janjinya Betul Sampai Hari Ini Kita Belum Melihat Adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diturunkan Langsung Kepada Orang-orang Yang Mendustakan Nabi Dan Menentangnya Dengan Cara Langsung Kemudian Dengan Menghabiskan Sebuah Kaum Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menangguhkan Semua itu Sesuai Dengan Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Tidak Diadab Dengan Perkara Yang Besar Adab Yang Sangat Pedih Kemudian Adab Yang Besar Seperti Adab Yang Diturunkan Pada Umat Terdahulu Tetapi Allah Menangguhkannya Kemudian Allah Akan Menempati Janjinya Inilah Yang Dipegang Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Sehingga Nabi Tetap Berdakwah Walaupun Dijik Dicacimaki Oleh Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Para Sahabatnya Mereka Tetap Konsisten Dalam Menjalankan Agamanya Memperjuangkan Akidah Yang Dibawa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Sahabatku Yang Dirahmat Ili Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat 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 Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Sama Sekali Menyalahi Janjinya Kalau Kita Tadi Mengetahui Bahwa Konteknya Ayat Itu Turun Dengan Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Orang-orang Yang Ingkar Orang-orang Yang Tidak Mau Beriman Allah Pasti Akan Mengazhab Mereka Maka Kaidah Ini Ayat Ini Bisa Kita Pegang Secara Keumuman Ayat Bahwa Semua Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diberikan Kepada Hamba Hambanya Itu Akan Ditepati Sahabatku Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Sebagian Ahli Bahasa Juga Yang Menyempitkan Makna Terhadap Janji Kalau Dia Janji Maka Itu Terikat Kepada Hal-hal Yang Baik Ada pun Ancaman Maka Itu Hal-hal Yang Terait Kepada Suatu Yang Buruk Artinya Kalau Ada Orang Yang Diberikan Di Dalamnya Itu Adalah Janji Kepada Sesuatu Yang Baik Kalau Dia Diberikan Ancaman Maka Tentu Ancaman Itu Tidak Lain Adalah Pasti Sebuah Yang Menakutkan Yang Dia Akan Hadapi Begitu Akan Tetapi Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Benar Di Dalam Ayat Al-Quran Yang Mengatakan Ketika Disebut Janji Hanya Khususus Kepada Kebaikan Saja Adapun Ancaman Kepada Keburukan Perhatikan Al-Alamah Al-Sinkiti Rahimahullah Beliau Menyebutkan Tentang Apa Namanya Fokus Dari Pada Ayat Yang Kemutlakan Wala Yukhrib Allah Wa'adahu Bahwa Allah Subhanahu Tidak Akan Pernah Menyelesihi Janjinya Maka Beliau Mengatakan Bahwa Dalam Ayat Lihat Surah Al-Hajj Ayat Ke 72 Bahwa Yang Dimasukkan Dengan Janji Itu Bukan Hanya Khusus Kepada Yang Baik Saja Tetapi Berupa Apa Naman Juga Azab Itu kan Siksaan Itu kan Perkara Yang Buruk Perkara Yang Tidak Diinginkan Itu juga Dijanjikan Kepada Orang Yang Tidak Beriman Jadi Janji Itu Bukan Hanya Pada Hal Yang Baik Imam Asin Kiti Membawakan Ayat Kul Apa Unab Biyukum Bishar Ming Dalikum An Perhatikan Katakanlah Maukah Aku Kabarkan Kepadamu Yang Lebih Buruk Daripada Itu Yaitu Neraka Allah Telah Menjanjikannya Kepada Orang Yang Ingkar Dan Neraka Itu Adalah Seburuk Tempat Kembali Perhatikan Di dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Kata Wa'dun Janji Allah Menjanjikan Bagi Orang Orang Yang Tidak Beriman Bagi Orang Orang Yang Mendustakan Risalah Yang Dibawa Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Telah Sampai Kepadanya Lalu Mereka Mendustakannya Makan Rakalah Tempat Mereka Kembali Ini Janji Allah Subhanahu Wa'dun Menggunakan Dengan Kata Wa'ada Wa'dun Tidak Menggunakan Kata Al-ada Ancaman Ini Menunjukkan Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa'ata'ala Apa Yang Disebutkan Di Dalam Hal Ini Maka Jelas Bahwa Janji Yang Allah Tetapkan Dalam Al-Quran Bukan Hanya Janji Yang Berupa Kebaikan Saja Tetapi Janji Yang Berupa Keburukan Siksaan Kepada Orang Tidak Beriman Juga Allah Tidak Akan Pernah Menyalah Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa'ata'ala Dengan Keumuman Ayat Ini Bagi Orang Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Maka Ayat Ini Menjadi Dorongan Kepada Kita Semua Dalam Menjalani Kehidupan Kita Sehari Hari Kalau Kita Ingin Menjadikan Negeri Kita Berkah Negeri Kita Aman Kemudian Kampung Kita Harmonis Dalam Hubungan Sosialnya Maka Allah Subhanahu Atajuga Memberikan Tips Memberikan Cara Untuk Damai Dalam Kehidupan Bernegara Atau Dikatakan Barokah Maka Allah Subhanahu Mengatakan Wala'ana Ahlal Kura Aman Wattakau La Fatahna Alayhim Barokati Minas Samai Wal Ard Lihat Kalau Penduduk Bumi Itu Beriman Maka Kami Akan Bukakan Di Langit Keberkahan Yang Menimpa Kepada Bumi Ini Adalah Janji Allah Subhanahu Ata'ala Maka Dengan Hal Ini Kita Perlu Yakin Bahwa Ketika Ditatanan Kehidupan Masyarakat Kita Kalau Ingin Dihadapi Apa Namanya Permasalahannya Dengan Selesai Maka Kita Harus Menepati Sebab-sebab Yang Disebutkan Terhadap Ayat Yang Berupa Janji Allah Akan Menurunkan Keberkahan Betapa Banyak Kita Memiliki Tanah Yang Luas Kemudian Sumber Daya Alam Yang Begitu Melimpah Di Negeri Kita Maka Kita Sekarang Mengevaluasi Diri Berapa Yang Bisa Kita Nikmati Dan Keberkahan Yang Mana Yang Sudah Kita Dapatkan Di Bumi Kita Ini Maka Disinilah Kita Perlu Merealisasikan Sebab Sebab Yang Akan Mendatangkan Janji Allah Subhanahu Wata Hanya Dua Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata Dan Bertakwa Keimanan Yang Benar Yang Melandasi Jiwa Kita Untuk Mengimani Allah Subhanahu Wata Kitabnya Rasul Dan Lain Sebagainya Kemudian Dibuktikan Dengan Ketakwaan Lahiriahnya Dengan Amal Salih Kebajikan Maka Dengan Syarat Itu Maka Insya Allah akan Memberikan Keberkahan Di Muka Bumi Ini Sebagai Janji Allah Subhanahu Wata Ini Diantaranya Bentuk Janji Sehingga Kaidah Ini Allah Sama Sekali Dia Akan Menyalahi Janjinya Menjadikan Optimis Diri Kita Dalam Menjalankan Syariat Yang Diberikan Allah Subhanahu Wata Di Dalamnya Janji Akan Mendapatkan Balasan Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukannya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Bukankah Ketika Nabi Sallallahu Sallam Berperang Kemudian Allah Sudah Menjanjikan Akan Memberikan Pertolongan Kepada Nabi Dan Para Sahabat Maka Allah Subhanahu Wata Akhirnya Menepati Janjinya Menepati Janjinya Dengan Menolong Nabi Dan Para Sahabat Hingga Mendapatkan Kemenangan Di Peperangan Allah Subhanahu Wata Mengatakan Di Dalam Surah Al-Imran 152 Dan Sungguh Allah Telah Memenuhi Janjinya Kepada Kamu Ketika Kamu Membunuh Mereka Dengan Ijinnya Ketika Peperangan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Begitu Begitu Lihat Di Dalam Surah Al-Rum Dimana Allah Subhanahu Berfirman Alif Lam Mim Kulibat Rum Telah Dikalahkan Bangsa Rum Mawi Fil Annal Ardi Wahum Mim Ba'di Golabim Sayy Gribun Di Negeri Yang Terdekat Mereka Sudah Dikalahkan Itu Akan Menang Dalam Beberapa Tahun Lagi Lihat Allah Subhanahu Menyebutkan Setelah Mereka Dikalahkan Mereka Akan Menang Di Beberapa Tahun Lagi Maka Begitulah Urusan Allah Sesudah Dan Sebelumnya Mereka Pasti Menang Dan Pada Hari Kemenangan Bangsa Romaw Itu Bergembiralah Orang-orang Yang Beriman Karena Pertolongan Allah Subhanahu Bina Srilah Yang Suruh May Yasha Bahwa Mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Yang Menolong Dengan Sehendaknya Dan Dia Maha Perkasa Lagi Maha Penyayang Wa Dallah Sebagai Janji Allah Lihat Allah Telah Menjanjikan Ini Dengan Ayatnya Kepada Para Sahabatnya Lalu Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Menyaksikan Langsung Kebuktian Ayat Ini Pada Masa Mereka Kemudian Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Lihat Dalam Seterusnya Ayat Ini Wa'dallah Janji Allah Benar La Yukhripullahu Wa'dahu Walakin Aksharan Nasi La Ya'lamun Bahwa Allah Subhanahu Sama Sekali Tidak Menyelahi Janjinya Akan Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Ya'lamun Lahiram Minal Hayati Dunya Mereka Kebanyakannya Adalah Mengetahui Yang Lahir Saja Di Kehidupan Dunia Wahum Anil Akhiratihum Gaufilun Dan Mereka Lalai Pada Kehidupan Akhirat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau kita Baca Lembaran Lembaran Sejarah Mengenai Bangsa Romawi Yang Pernah Dikalahkan Kemudian Dalam Beberapa Tahun Menang Kembali Ini Sudah Diturunkan Al-Quran Sebelum Terjadinya Itu Kemudian Para Sahabat Menyaksikan Peristiwa Ini adalah Bentuk Janji Dan Janji Ini Dipegang Oleh Para Sahabat Ketika Mereka Yakin Bahwa Firman Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Hak Benar Sehingga Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kebenaran Janji Allah Subhanahu Wata'ala Itu akan Dapat Dipegang Oleh Orang-orang Yang Beriman Penuh Dan Utuh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Di dalam Ayat Ini Juga Disebutkan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ada Sebab Manusia Tidak Meyakini Janji Allah Subhanahu Wata'ala Apa Kata Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Mereka Hanya Mengetahui Lahiran Lahirnya Lahirnya Lahir Dari Kehidupan Dunia Ada pun Mereka Dalam Perkara Akhirat Mereka Lalai Maka Disini Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Hanya Mendepankan Orientasinya Perkara Dunia Saja Kemudian Kita Menyampingkan Akhirat Kita Lalai Dalam Urusan Akhirat Kita Tidak Punya Motivasi Untuk Mengejar Akhirat Maka Disitulah Keyakinan Kita Terhadap Janji Allah Pasti Akan Berkurang Maka Orang-orang Yang Mendepankan Akhirat Kemudian Dia Menekuni Beramal Salih Karena Dia Akan Berjumpa Di Hari Akhirat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mereka Yang Akan Mengikat Dirinya Dengan Janji Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Keyakinan Yang Benar Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Allah Tidak Pernah Sekali-kali Menyelisian Janjinya Maka Itu Akan Bersemi Di Dada Ulama Para Yang Pencari Akhirat Maka Kalau Di Dalam Jiwa Kita Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Disebutkan Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Mengenai Janji Kemudian Janji Perkara Dunia Maupun Perkara Akhirat Kemudian Di Dalam Diri Kita Masih Mendapatkan Ketidak Percayaan Maka Kita Bisa Merenungi Diri Kita Bahwa Orientasi Kita Kebanyakan Untuk Dunia Dan Kita Lupa Kepada Akhirat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Beberapa Masalah Yang Terlintas Walaupun Demikian Betul Terkadang Ada Juga Yang Namanya Manusia Mungkin Terkadang Lumrah Atau Lupa Dengan Janji Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Mungkin Di Waktu Kesempitan Dia Akan Merasakan Apa Namanya Sepertinya Janji Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Datang Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Mengabadikan Beberapa Sikap Yang Terjadi Para Sahabat Nabi Sallallahu Walaupun Tetapi Ini Menunjukkan Bukan Berarti Mereka Tidak Tidak Meyakini Janji Allah Subhanahu Wata Tetapi Ini Sebagai Kemanusiawian Ketika Manusia Tergesa-gesa Dalam Perilaku Yang Dia Hadapi Kemudian Dia Belum Mendapatkan Pertolongan Dengan Ketergesa Ini Dia Melupakan Janji Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Allah Subhanahu Menyebutkan Lihat Apakah Kamu Mengira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Padahal Belum Datang Kepadamu Cobaan Sebagaimana Orang-orang Yang Sebelum Mereka Ditimpa Malapetaka Sengsar Digoncangkan Berbagai Macam Cobaan Sehingga Berkatalah Rasul Dan Orang-orang Beriman Bersama Mereka Bilakah Datang Pertolongan Allah Ingat Sesungguhnya Pertolongan Allah Itu Amat Dekat Lihat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Sudah Didapatkan Musibah Yang Bertubi Sehingga Dia Hampir Putus Asa Tergesa Apakah Sudah Tidak Ada Pertolongan Allah Sementara Allah Sudah Berjanji Akan Menolong Hambanya Ini Ayat Ini Mengingatkan Sebagai Dasar Kita Manusiawi Bahwa Bukan Berarti Nabi Dan Para Sahabatnya Tidak Meyakini Janji Allah Tetapi Ini Adalah Ayat Yang Menunjukkan Sekilasnya Dengan Ketergesaan Kita Mungkin Akan Muncul Seperti Ini Maka Dalam Ayat Yang Allah Menyatakan Sehingga Apabila Para Rasul Tidak Mempunyai Harapan Lagi Tentang Keimanan Mereka Dan Telah Meyakini Bahwa Mereka Telah Didustakan Datanglah Pertolongan Kami Kepada Rasul Itu Lalu Kami Selamatkan Orang-orang Yang Kami Hendaki Dan Siksa Kami Tidak Dapat Ditolak Terhadap Orang-orang Yang Berdosa Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Normal Saja Kalau Kita Terdesak Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Dengan Ketergasaannya Itu Bukan Perkara Yang Permanen Kita Biasanya Ada Keraguan Terhadap Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Hal Ini Tidak Layak Dinisbatkan Kepada Pribadi Kau Musminin Jauh Lagi Kalau Dinisbatkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Kalau Mereka Nabi Tidak Meyakini Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Hanya Sekedar Kondisi Pesimis Seseorang Hamba Jadi Biasanya Ada Keterputus Asahan Ketika Menimpa Adab Yang bertubi-tubi Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali-kali Tidak Menyalahi Janjinya Jangan Kemana-mana Setelah Yang satu Ini Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Menyalahi Janjinya Oleh sebab Itu Ketika Ada Keterputus Asaan Sebagai Seorang Hamba Yang Lemah Punya Pesimis Maka Jangan Sampai Sekali-kali Kita Melupakan Akan Janji Allah Subhanahu Mengajarkan Semua Ini Kepada Nabi Dan Para Sahabatnya Sehingga Ini Menjadi Ayat Yang Kita Bisa Renungi Bahwa Janji Allah Pasti Menang Perhatikanlah Ketika Nabi Dan Para Sahabatnya Sudah Seperti Merasa Putus Asa Seolah Sudah Pesimis Dan Sebagainya Disitulah Datang Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Jangan Sampai Kita Putus Asa Janji Allah Pasti Datang Walaupun Kita Di Ujung Apa Namanya Keyakinan Kita Kepada Janji Itu Hampir Pesimis Maka Allah Menyebutkan Dalam Pirmannya Perhatikan Dan Janganlah Sekali Kamu Wahai Muhammad Mengira Bahwa Allah Lalai Dari Apa Yang Diperbuat Oleh Orang Orang Yang Zalim Sesungguh Allah Memberi Tangguh Kepada Mereka Sampai Hari Yang Pada Waktu Mata Mereka Terbelalak Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Inilah Janji Allah Subhanahu Wata Jadi Ketika Ada Orang Yang Melakukan Kemaksiatan Melakukan Dosa Mereka Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata Tidak Mengimani Bahkan Mengejek Mengolok Dan Menghina Lalu Sampai Sekarang Tidak Datang Juga Siksaan Kepada Mereka Jangan Kau Kira Bahwa Kami Kata Allah Subhanahu Wata Itu Lalay Dari Apa Yang Diperbuat Orang Orang Zalim Allah Tahu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Akan Tetapi Allah Subhanahu Wata Dengan Kebijaksanaannya Itu Menangguhkan Allah Dengan Pengetahuannya Itu Menangguhkan Supaya Apa Ketika Mereka Nanti Mendapatkan Siksanya Adalah Lebih Pedih Dan Lebih Sakit Makanya Allah Menyebutkan Kami Menangguhkan Itu Supaya Membiarkan Mereka Menangguhkan Supaya Nanti Ketika Tiba Waktunya Siksaan Mereka Matanya Terbelalak Artinya Terkaget Dan Mereka Sudah Selesai Siksaan Mereka Sudah Tidak Ada Lagi Batas Oleh Kan Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Allah Menyambunginya Dalam firman Yang Lain Waqad Makaru Makrohum Wa Indallahi Makrohum Wa Inkana Makrohum Nitajula Minhul Jibal Upala Tasabannallaha Mukhlifa Dan Sungguh Mereka Telah Membuat Makar Yang Besar Padahal Disini Allah Ada Balasan Bagi Mereka Dan Sesungguhnya Makar Mereka Itu Amat Besar Sehingga Gunung-gunung Dapat Lenyap Karenanya Karena Itu Janganlah Kamu Sekali-kali Mengira Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menyalahi Janjinya Kepada Rasul Rasul Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Mempunyai Pembalasan Janji Ini Allah Akan Tepati Sehingga Apa yang Perlu Kita Renungi Apa yang Harus Kita Jalani Sebetulnya Dalam Kaidah Ini Yang Kita Sebagai Seorang Mumin Bukan Urusan Kita Mengusulkan Adab Itu Segera Ditimpangkan Kepada Mereka Ini Sudah Melampaui Batas Kemudian Membinasakan Orang-orang Yang Ingkar Orang Yang Tidak Beriman Bahkan Mereka Yang Mendolimi Menyiksa Atau Orang-orang Muslim Lalu Segerakanlah Ya Allah Timpakan Adab Bukan Itu Perkara Kita Perkara Kita Adalah Apa Kita Terus Berupaya Untuk Memperjuangkan Islam Kemudian Janji-janji Allah Subhanahu Wata Dalam Ayat Itu Adalah Urusan Allah Subhanahu Wata Sehingga Kita Tetap Memperjuangkan Islam Menyampaikan Kebenaran Kemudian Menyampaikan Apa namanya Yang Hak Kemudian Membantah Penyimpangan Penyimpangan Kesalahan Kesalahan Yang Dimunculkan Membuat Kerancuan Terhadap Islam Maka Itu Tugas Kita Ya Kemudian Janji Allah Itu Pasti Benar Pasti Benar Maka Itu Hanya Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata Kita Hanya Berusaha Membela Agamanya Dengan Yang Kita Mampu Dan Tidak Menunggu Berlakunya Sunnah Allah Allah Subhanahu Wata Itu Pasti Akan Realisasi Dengan Syarat Janji Jadi Ketika Kita Ingin Mendapatkan Pertolongan Seperti Allah Subhanahu Wata Menyebutkan Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Agama Allah Saya Dia Akan Menolong Dan Meneguhkan Serta Kedudukan Disini Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata Ketika Islam Dilecehkan Ketika Islam Dihina Dan Sebagainya Kita Tetap Berjuang Kita Kemudian Kita Membelak Kebenaran Kemudian Kita Mematahkan Subhat Subhat Dan Penghinaan Itu Dengan Kebesaran Dan Syariat Islam Yang Benar Kemudian Itu Yang Kita Upayakan Terus Kemudian Kita Tolong Agama Allah Subhanahu Wata Dengan Benar Dan Janji Allah Itu Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata Kalau Janji Allah Subhanahu Belum Juga Datang Kita Hanya Dipokuskan Untuk Merealisasikan Pertolongan Allah Subhanahu Wata Apakah Yang Sudah Kita Lakukan Dalam Menolong Agama Allah Ini Sudah Benar Atau Tidak Apakah Masih Ada Kekurangan Atau Tidak Ini Yang Terus Kita Renungi Bersama Yang Terus Kita Upayakan Sehingga Benar-benar Sempurna Kita Betul-betul Menolong Agama Allah Dengan Lahir Dan Batin Sehingga Allah Menyebutkan Intang Surullah Hayang Kalau Menolong Agama Allah Maka Allah Akan Menolong Kalian Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Mengapa Umat Ini Bertubi-tubi Mendapatkan Kekalahan Kemudian Mendapat Penghinaan Maka Ini Terus Kita Antropeksi Diri Barangkali Kita Belum Sepenuhnya Menolong Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Barangkali Kita Menolong Agama Allah Tetapi Memiliki Niat-niat Yang Tidak Benar Dan Sebagainya Maka Ini Yang Terus Kita Intropeksi Kalau Manusia Ingin Menyebutkan Ayat-ayat Menjelaskan Tentang Kaedah Ini Tidak Menyalahi Janjinya Pasti Pembahasan Kita Akan Lebih Panjang Bukan Hanya Terkait Dengan Janji Allah Terhadap Balasan Orang-orang Yang Tidak Beriman Terhadap Orang Yang Beriman Sahabat Yang Dirahmati Allah Bahwa Allah Akan Memberikan Janjinya Berupa Kenikmatan Dan Yang Paling Puncaknya Adalah Janji Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Orang-orang Yang Beriman Adalah Mendapatkan Keriduan Yang Ditempatkan Di Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Janji Allah Subhanahu Wata'ala Yang Perlu Kita Tanam Dan Insyaallah Janji Ini Akan Bisa Subur Di Dalam Hati Kita Kalau Orientasi Kita Lebih Banyak Condong Kepada Akhirat Lebih Condong Kepada Apa Namanya Pengetahuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akan Tetapi Kalau Keduniaannya Itu Lebih Besar Bahkan Tidak Ada Sekali Tentang Akhirat Yang Kita Kejar Maka Yakin Janji Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Berupa Janji Janji Baik Kepada Orang Beriman Atau Janji Janji Buruk Kepada Orang Yang Mengingkarnya Pasti Janji Itu Seolah Kita Tidak Akan Pernah Mempercayainya Dan Tidak Meyakininya Sehingga Tidak Menjadi Motivasi Diri Dalam Kehidupannya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Janji Janji Inilah Yang Perlu Kita Renungi Bersama Sehingga Kaedah Ini Bisa Menjadikan Daya Dorongan Kepada Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Dalam Kehidupan Apalagi Pada Masa Sekarang Dimana Sosial Media Yang Kita Dapatkan Sangat Dekat Dan Mudah Kita Gunakan Dan Berbagai Belahan Kondisi Umat Orang Orang Muslim Dimanapun Berada Mereka Banyak Juga Yang Mendapatkan Penghinaan Pelecehan Kemudian Juga Kelemahan Dan Dibagai Bentuknya Tetapi Di Satu Sisi Juga Ada Orang Orang Yang Beriman Berusaha Untuk Bangkit Dan Berjuang Membela Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mereka Menintropeksi Diri Terhadap Kesalahan Kesalahan Yang Mereka Lakukan Dan Seraya Mereka Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjemput Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Kemenangan Itu Akan Diberikan Kepada Orang Yang Beriman Kalau Kalian Dan Allah Akan Meneguhkan Kedudukan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal Ini Bisa Kita Merenungi Sejarah Yang Dikisahkan Di dalam Al-Quran Maupun Hadis Nabi Sallallahu Atau Ditulis Oleh Para Ulama Yang Sampai Kepada Kita Bagaimana Perjuangan Perjuangan Orang-orang Terdahulu Mereka Dengan Keimanan Yang Kokoh Kemudian Dengan Keyakinan Apa Namanya Yang Kuat Dan Dengan Beragama Sesuai Dengan Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantas Mereka Juga Melalui Hari-harinya Dengan Penuh Apa Namanya Tantangan Dan Rintangan Yang Pada Akhirnya Mereka Mendapatkan Kemenangan Yang Diberikan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Janji Yang Diberikan Kepada Orang-orang Yang Beriman Oleh Karenanya Pada Generasi Pertama Nabi Mendapatkan Apa Namanya Kenikmatan Pathul Mekah Pembebasan Mekah Maka Disitu Allah Subhanahu Wata Mendikikan Derajat Nabi Dan Para Sahabatnya Kemudian Mendapatkan Kemenangan Sehingga Mereka Menikmati Kemenangan Itu Sebagai Bentuk Apa Namanya Penghormatan Allah Subhanahu Wata Kepada Mereka Mereka Telah Berjuang Dan Juga Membeli Agama Allah Subhanahu Allah Merealisya Kecisikan Janjinya Menolong Hamba Hambanya Yang Beriman Begitu Juga Kita Lihat Pada Apa Namanya Masa Setelahnya Di Masa Para Sahabat Di Masa Para Tabiin Kemudian Di Para Daulah Daulah Islamiyah Mereka Berupaya Juga Berjuang Untuk Tetap Membeli Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mereka Yakin Ketika Mereka Menolong Agama Allah Kemudian Menyampaikan Risalah Ini Kedudukan Mereka Di Muka Bumi Ini Oleh sebab Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kaidah Ini Perlu Kita Renungi Bersama Kemudian Kita Camkan Dalam Hati Kita Bahwa Allah Sama Sekali Tidak Menyalahi Janjinya Janji Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Atau Hadis Nabi Sallallahu Wata'ala Adalah Janji Janji Yang Menjadi Nilai Optimis Bagi Seorang Maka Kita Akan Tutup Kaidah Ini Dengan Rahasia Yang Halus Yang Terhubung Dengan Bahwa Kaidah Ini Ada Kandungan Pujian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terhadap Dirinya Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menjanjikan Dan Merealisasikan Janjinya Ingat Allah Menyebutkan Ketika Allah Menjelaskan Apabila Apa Diceritakan Allah Tentang Iblis Dia Sedang Berbicara Kepada Kelompok Pengikutnya Di Neraka Iblis Maka Allah Menyebutkan Sesungguhnya Allah Telah Menjanjikan Janji Yang Benar Kepadamu Dan Aku Telah Menjanjikan Kepadamu Tetapi Aku Menyalahinya Lihat Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mengutus Rasul Menjanjikan Bagi Siapa Yang Beriman Maka Dia Akan Mendapatkan Surga Mendapatkan Kenikmatan Bagi Siapa Yang Kufur Maka Mereka Akan Mendapatkan Raka Kemudian Janji Ini Terus Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Di Hari Kiamat Janji Itu Benar Dan Bagi Orang Yang Tidak Meyakin Maka Mereka Mengikuti Godaan Iblis Sehingga Iblis Mengatakan Lihat Dan Itu Juga Dijanjikan Kepada Mereka Tetapi Iblis Menyalahinya Maka Sahabatku yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Allah Mengakhiri Dengan Ayatnya Dan Barang Siapa Yang Lebih Tepat Menempati Janjinya Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Sahabatku yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Ayat ini Bisa Menjadi Motivasi Kepada Kita Allah Pasti Akan Menempati Janjinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih